Kecuali semampunya kan gitu Orang itu mendapatkan kebaikan Buah dari kebaikan yang dia lakukan Orang itu mendapatkan kesengsaraan Akibat dosa yang dia lakukan Itu problem Ini dong problem Dia mendapatkan kesengsaraan, kesengsaraan, kesengsaraan gitu Kayak tadi sopertaksi jadi susah, jadi susah, jadi susah Kenapa? Itu sebetulnya buah kesalahan yang dia lakukan Dosa yang dia lakukan Lanjut, ini bapak-bapak ibu kerangka berpikir growth mindset Kalau growth mindset itu dia berani sekali ngoreksi dirinya Kalau fix mindset, enteng salah, udah selesai Ribut aja suami istri, kenapa? Suami dan istri fix mindset Istrinya nyalain suami, suami nyalain istri Anak saya bagaimana? Mas anak saya bentak-bentak Kan gak menghormati saya Seandainya ada anak Yang salah anaknya, gak usah dibahas Anak bentak itu salah, gak usah dibahas Maling nyolong itu gak usah dibahas Iblis gak usah dibahas, jelek Paham maksudnya? Yang tadi, yang tadi, nyambung nih Yang kagak nyambung, susah juga saya Dengan rang dari mana lagi, ini udah paling gampang Gak usah dibahas nyolong itu salah Gak usah dibahas ibis itu salah Gak usah dibahas itu pasti Tapi yang sering kita lupakan Ada saham kesalahan kita yang menyebabkan kesengsaraan ini datang Jadi kalau ada orang punya anak ngebentak terus Sebetulnya dialah yang mendidik anak itu membentak Soalnya anak kita susah Kamu gimana sih? Ada sholat Yang mendidik dia bentak adalah dia sendiri Paham saya Berarti ini naruh saham gak disitu? Ngomong saham nih, biar nyambung Kalau mau cara duit cepat nyambungnya Anda punya apa sih? Saham itu selain Anda punya peran disitu kan? Yang menyebabkan anak itu membentak Anak saya ngebentak-bentak Dicorita Akhirnya saya ngomong Ibu, itu sebetulnya diri anda Karena anak itu adalah cerminan diri kita Nah itu yang harus kita lihat Tapi ketika anak itu jelek Yang disalahin anak Kan gak mungkin anda bersermin Jelek banget ya ini Padahal cerminan itu diri saya kan gitu Kayak ada film apa itu Ada film kartun, film anak-anak itu Ketika dia bersermin jelek Yang disalahin adalah Cerminnya gitu Akhirnya cerminnya dia becahin Nah itu yang fix mind Fix mindset Lanjutkan ayatnya tadi Laha ma kasabat Wa alaiha mak Tasabat Lanjutkan Rabbana La tuakhidna In Nasina Au Akhto'na Ya Allah Jangan kau siksa kami Jangan kau semesarakan kami In nasina Kalau kami salah Atau kami Berbuat kekeliruan Kealpaan Kekhilafan Apalagi itu Berarti kesengsaraan tadi Adalah bentuk Hukuman dari Allah Hukuman dari Allah Bukan Allah Kejam Tapi karena Dosa kita Nyambungan ya Oke saya kasih ilustrasi dulu Ilustrasi Ini ilustrasinya Ceritanya ringan Tapi Yang paham Sedikit Mudah-mudahan Anda termasuk yang sedikit Maksudnya yang paham Saya dari Jakarta Pusat Menuju ke Jakarta Selatan Basecamp saya di Mesti try Pondo Indah Untuk counseling Saya bilang ini gak mungkin Harus naik Busway Itu bahasa Jawa Bukan bahasa Inggris Naik bus doang Yang lainnya gak usah Busway Saya tidak pandai Bahasa Jawa Busway Jadi Naik bus Oke saya keluar dari Ini supaya Saya juga bebas Naik bus Saya masuk Naik bus Setelah itu Disini ada kursi Kok orang-orang pada berdiri Orang-orang pada Berdiri Padahal ada Dua orang lagi Masih bisa duduk di kursi ini Kenapa gak duduk Ceritanya ringan Tapi dalih Oke Akhirnya saya duduk Lihat Ketika saya duduk Orang-orang berdiri Itu pada senyum Semua ke saya Saya ingat senyum banyak Baru berapa hitungan detik Di samping saya Saya lihat Orang kotornya luar biasa Baunya luar biasa Saya Bau muntah saya Yang berdiri pada senyum Mantap Akhirnya saya senyum Bila masih Ngobrol dong Ngobrol Pak maksudnya Kasih tau dong Akhirnya saya berdiri Gak ada Ngomong kita Cuma senyum Senyum doang Tapi kita udah ngerti Bahasanya Yang berdiri Duduk itu ente Enak Kan gitu kan Kalau gak ada yang bau Saya duluan duduk Gini-gini gitu ya Akhirnya saya juga senyum Saya berdiri Gak ngomong Tapi kita ngerti Semua senyum Bahasanya Dalam banget Akhirnya Si dalam hati saya Saya berdiri kan Next Gitu kan Korban selanjutnya Paham gak Bapak-bapak Ibu saya keluar Dari bus itu Saya berpikir Dengan Kata-kata ini Disimpan Kalau paham Cepat syukur Mungkin satu minggu Belum paham Kemudian nanti Whatsapp saya Tidak ada Kejadian apapun Yang kita rasakan Atau kita lihat Kecuali di dalamnya Ada pesan dari Allah Untuk diri kita Spesial untuk diri kita Nah itu susahnya disitu Tidak ada Kejadian apapun Kecuali di dalamnya Ada pesan dari Allah Untuk diri kita Walaupun Kita keluar Ada orang berantem Ah ursan dia berantem Halo dia berantem itu Di depan anda Tidak tiba-tiba Itu adalah pesan Dari Allah untuk anda Ada message Dari Allah Karena kita selalu Mengatakan Ih dina Kasih kami Petunjuk Untuk memahami Pesan itu Dia harus berpikir Mendalam Ada apa Kenapa Allah Memperlihatkan saya ini Pasti ada pesan Itu yang agak susah Itu nanti Kapan-kapan Kalau kita ketemu lagi Pembahasannya Sampai pun Daun jatuh Ada pesan Sampai pun anda Masuk dapur Anda buka Tempat makanan Ada Tomat yang musuk Itu pun ada pesan Dari Allah Tidak mungkin tanpa pesan Itu ada judulnya Bagaimana membaca Pesan-pesan Allah Dalam ayat-ayat Kaunia Lanjut Saya keluar dari bus Bapak-bapak Ibu Kenapa kita Tidak betah Dengan orang Yang kotor tadi Saya sendiri Jawab Bukan saya jawab Karena kita Merasa bau Iya Karena anda Biasa bersih Mungkin sama orang Yang jorok Kotor Sama orang gila Sampai saya itu Orang gila Dia Larnya Nempro Kemana-mana Kita tidak betah Kenapa? Karena dia kotor Maka yang bersih Tidak ketemu dengan yang kotor Itulah jawabannya Kenapa anda dalam keadaan Susah-susah-susah Ada yang salah Dalam diri kita Kadang-kadang kita Memdekatkan diri kita Kepada Allah Membaca Al-Quran Itu susah banget Padahal kita sudah bisa baca Al-Quran Tapi malas baca Al-Quran Karena ini adalah kitab suci Allah Maha Suci Yang menghalangi anda Untuk baca Al-Quran Adalah karena anda Punya kotor Sehingga yang bersih Tidak bergabung dengan yang Kota Begitu kira-kira gambarnya Jadi ceritanya sederhana Tapi ada sesuatu Saya ribut dengan istri saya Tentu kita Secara kebiasaan Mencari titik kelemahan istri Betul? Ini gara-gara istri gini sih Gara-gara istri Si istri ngeliat kita Bantu juga Ini gara-gara Nanti supaya fair Gitu Ini gara-gara suami saya Begini sih Kan begitu Dua-duanya terinstall Kerangka berpikir Fixed mindset Selalu menyalakan faktor eksternal Syaitan tepuk tangan Semuanya syaitan Berusaha Agar kalian saling bermusuhan Dan saling membenci Syaitan itu Bikin kita selalu ribut Terus Maka itu Kadang-kadang Kita karena jauh dari Allah Dekat syaitan Akhirnya jadi perpecahan Maka kalau suami istri Sampai pecah Syaitan paling Hebat Dan pernah tahu Ini kisah ini ya Setan Saya sudah menyebabkan Orang mabuk Saya sudah menyebabkan Orang beristirah Saya sudah menyebabkan Orang membunuh Kata jenderalnya setan Ada apa-apanya Apa lagi Saya sudah memisahkan Suami istri Ah ini kerennya Ini Kisahnya Saya rasa Sudah tahu semua Jadi diantara setan Setan yang paling top Adalah yang mampu Memisahkan Suami Istri Maka itu Istighfar adalah Kuncinya Kita sudah ngerti Maksudnya Oh Yang gampang Saya kalau di Indonesia Kalau saya naik mobil Kalau disini Rapi semua Kalau kita yutun Gampang Oh di Indonesia kan susah Betul? Wih Susah Gak ada yang ngasih Digini dulu Baru Gue ada pada nabrak baru Ngertilah Ngertilah ya Kita tinggal di sana semua Masalahnya kan Kalau disini kan Ada etikanya Norma sosialnya jalan Ketika Kalau kita naik mobil Susah Orang gak ngasih Halo Karena anda jarang ngasih Saya masuk mall Cari tempat parkir Susah sekali Susah sekali Susah sekali Halo Karena anda jarang Memudahkan orang lain Kalau faktor ekstral Rame memang begini nih Saya paling gak suka Kalau mall paling rame Apalagi Sabtu Minggu Ngomel Itu bener juga Gak ada salahnya Itu bener Sama anda kecopetan Di kereta Di gara-gara copet Di dasarnya Eh copet salah Pasti gak usah dibahas Itu gak usah dibahas Kita merubah Kerangka berpikir Maksudnya Pernah gak anda masuk Mall Saya gak pernah tahu mall disini Terlalu di Jakarta Kalau disini saya gak pernah hidup Di Amerika Penuh nih Pas Sabtu Minggu Pas masuk Eh ada orang keluar Kita masuk Kalau anda pernah mengatakan Jarang-jarang pausat Eh ente berarti pelit Pernah pausat Berarti anda pernah menolong orang Selalu menolong orang Sehingga Allah membuktikan Anda berbuat baik Kebaikan anda Buat diri anda Padahal yang tadi dia keluar Itu tidak ada hubungannya dengan anda Ngerti gak Eh ente yang pernah menolong saya Sini sini Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Nyambung nih antara hubungan Karena kan kita gak kenal Gak kenal Suhara Saya kemarin ceramah Mungkin Saya kan keliling ke Amerika Saya tidak tahu Kenal saudara juga tidak Apalagi mimpi kesini Tiba-tiba Saya dapat invitation Saya bilang ke istri saya Ini buah Karena saya lama Di hutan Kenapa Karena saya berjuang di mentawai Bola balik mentawai Boroboro dapat listrik Sinyal Gak ada sama sekali Saya keluar dari hutan Saya berbuat baik Saya berbuat baik Para istri saya Yang penting berbuat baik Berbuat baik Berbuat baik Dia mau lagi Biarin tetap buat baik Biarin Nanti lihat hasil Eh betul Nanti lihat hasil Subhanallah Saya Menggelar seminar Besar-besaran Di Jakarta Karena Biasanya saya Dari tempat satu tempat Setempat penuh Akhirnya saya bikin Di Gelora Bung Karno Senayan Yang datang ribuan Judul seminarnya Bagaimana mendidik anak Dia berbuat Apa yang kita inginkan Tanpa disuruh Dan datang itu Apa Pakai pop aja Pakai metromini Bukan untuk demo Bukan Guru-guru Ini gimana Anda bisa menggerakkan Anak itu Tanpa Anda suruh Kalau sekarang Sholat Ya ntar Sholat Iyo Tampak kenceng Itu parah Nah sekarang Itu problematika kita Orang tua Tidak bisa menguasai Anak Kapan-kapan kita gelar Kalau ada waktu Karena tidak bisa Satu jam Dua jam Itu full day Karena banyak sisi Yang harus kita ketahui Dari parents Dan dari teachers Bukan hanya buat parents Tapi juga buat teachers Mendidik Nah sama Getaranya disitu Kenapa Anda punya Konflik Kepada istri Suami Anak Karena sesungguhnya Anda kurang Berbuat yang Terbaik Kepada mereka Bahasa kita Tidak menaruh Magnit Dalam hati mereka Bapak-bapak Ibu Saya cerita dulu ya Bisa sekalian Satu kali Gayun Dua tiga pulau Terlewati Saya ini Masuk daerah primitif Mohon maaf Mohon maaf Alat vital kok Yang ditutup Yangnya terbuka Termasuk Wanitanya Jadi waktu saya ke Las Vegas Pak Arifin Mohon maaf Disini kadangkala Orang pake baju Sembarangan Di jalanan Sampai wanita pun Begitulah Hanya pake BH Pake CD doang Saya bilang Biasa Dia kaget Pausat biasa Dia gak ngerti Biasa saya Beda-beda kan Kok biasa Biasa ngeliat kayak gitu Dia gak tau Kita hidup di primitif Karena Ini terbuka semua Wanita pun terbuka Kalau kita masuk disitu Orang semudah mulai curiga Kalau anda Kita mau masuk Mau berbuat sesuatu Di sana Mau dawa Diancam ini Pulang lah Emang orang gak ngerti Anda pulang Bisa pulang Bisa Bisa Islam melempem Bisa Ya Give up Gak berhasil Tapi saya koreksi Bilih saya Mungkin saya kurang Bisa mendapatkan Hati mereka Menanamkan Mahli Akhirnya Saya ada disitu Kepala sungguh Dengan pedangnya Kalau orang betul Bendok-bendok Pedang Ini Di tuding Jangan percaya Mau orang ini Orang asing Bahwa itu negara kita Jangan percaya Mau orang ini Orang ini berbahaya Kita harus curiga Saya diam aja Itu problem gak? Problem Orang gak ada yang percaya Coba anda hidup Karang kiri Depan belakang Semua gak percaya Problem gak? Problem Kalau anda dituduh maling Bukan anda kabur Buktikan anda Bukan maling Kan gitu harusnya Itu baru How to solve the problem Akhirnya apa yang saya Berbuat 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 Baik Berbuat Baik Berbuat Baik Saya katakan Saya ini Tiga Apa itu? Pertama Saya laksana Udara Udara Tidak butuh Kalian Kalian butuh udara Jadi kita selalu Berbuat baik kepada Siapapun Mau muslim Gak muslim Siapapun Termasuk binatang Kemarin saya sudah terangkan Saya ini laksana Air Binatang butuh air Tumutuan butuh air Apalagi manusia Sangat butuh air Air gak butuh kita Saya gituin Saya ini laksana cahaya Ini bahasa saya Waktu awal-awal masuk Ke daerah Pakai penterjemah Pakai penterjemah Karena mereka tidak bisa Bahasa Indonesia Gak ngerti Jadi ketika kita Berbuat baik Berbuat baik Saya kasih ilustrasi Agak vulgar sedikit Mohon maaf Kalau kita seneng Sama perempuan Kita liatin aja Dia bisa marah Apa kamu liat-liat Kan gitu Apalagi kita sentuh Ditempel yang iya Gitu kan Tapi ketika dia Kita deketin Dan jatuh cinta I love you You love me Akhirnya akad nikah Betul kan Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Kita boleh megangnya Kenapa? Karena hatinya Sudah dapat Itu namanya Menanam magnet Sehingga dia Digerakkan dari jauh pun bisa Kita ini punya masalah Dengan orang Karena kita kurang Berihsan Lebih Kurang berihsan Ihsan 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 Yang ada kita malah Ngeritik 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 Dari ini semua Saya akan gambarkan bahwa Singkat cerita Dimentahui Akhirnya mereka senang Dan kita yang bisa bergerak Mereka mendukung kita semua Alhamdulillah Ini perjuangan Kenapa? Karena saya Pertanyaan berbuat baik Berbuat baik Di daerah yang seperti itu Jelaslah Kehidupan primitif Dengan kehidupan kuota Berbeda Jelas Anda melihat ini salah Masa begini Lama-lama Anda tidak akan bisa hidup Baik Bapak-bapak Ibu-ibu yang cinta Allah Subhanallah Kalau kita lihat Redaksi-redaksi Al-Quran Mungkin Seakan-akan 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 Kayak tadi Ada orang menilai Al-Quran jadi salah Apa itu? Ini gak nyambung Bahasa tadi Bahasa sopir taksi Jadi kan sopir taksi Saya katakan Bapak Kok begini? Mungkin Bapak Ngebentak anak Ngebentak istri Sehingga Anda Dibentak orang Kan gak nyambung Ini tadi ya Nah redaksi Al-Quran Coba lihat